ini klik kanan yang disini dan dia bakalan QQ kayak gini ya contoh nah ini udah QQ oke assalamualaikum jadi langsung aja di video ini sesuai judul bagaimana caranya membuat mouse biasa menjadi makro dan ini untuk makro di game point blank yaitu pada mode shotgun jadi ini saya gunakan nanti untuk klik kanan ya klik kanan dia bakalan QQ biasanya kita klik kiri ya karena saya gak mau mengganggu klik kirinya jadi saya ubah ke klik kanan aja supaya kalian lebih mudah untuk digunakan oke langsung aja nanti download softwarenya ini linknya ada di deskripsi video saya di bawah download aja nanti dan untuk teman-teman yang baru datang silahkan jangan ragu-ragu untuk mengklik tombol subscribe nya di channel saya ya oke terima kasih buat yang udah subscribe dan langsung aja ini ya teman-teman ini di install aja kayak biasa next, agree, next dia simple kalau untuk cara penginstallan ya oke finish kita centang aja run run XMOS button nya oke kalau misalnya gak muncul kalian coba cek di bawah tak sebar bawah ini kalian klik dua kali XMOS button nya nah ini dia muncul seperti ini teman-teman nanti punya kalian juga bakalan begini dan langsung aja untuk layer name nya kita gak usah kasih nama ya langsung aja ke cara untuk buat makronya by the way sebelum tadi saya menginstall saya sudah membuka game point blank nya ya teman-teman disini saya udah buka game point blank nya jadi gak apa-apa kalau misalnya game point blank udah terbuka langsung aja ke right button nih teman-teman ini ke right button klik pilih ke simulated case ya klik lalu pastikan script ini nanti script nya ada di deskripsi video saya ya klik kanan pilih copy dan paste disini nah kalau udah begini kayak yang ini kita ubah ke nomor 3 ya kalau udah langsung klik ok dan klik apply dan langsung aja kita coba pada mode shotgun ya saya cari dulu kebenaran disini ada ya untuk cara gunakannya cukup klik kanan aja ini klik kanan yang disini dan dia bakalan QQ kayak gini ya contoh nah ini udah QQ dan disini saya gak pake quick change ya jadi dia gak cepat QQ nya atau 1-3 nya oke seperti itu kurang lebih nah untuk cara mematikan mode makronya atau mouse makronya caranya gampang ya pilih ke bagian right button yang kita atur tadi kembalikan dia ke posisi awal yaitu no change pilih kemudian klik apply dan udah klik kanannya sudah normal kembali ya teman-teman seperti ini ini udah normal kembali mungkin sampai sini dulu ya videonya mudah-mudahan bisa bermanfaat see you next video dan terima kasih sudah nonton wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax